Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kembali lagi bersama saya Edel Omsah Oke kali ini kita akan menginstall OBS versi terbaru di 2021 ini Cara menginstall OBS bagaimana? Mudah sekali Cara pertama kita harus mendownload aplikasinya Kebetulan aplikasinya ini juga free atau gratis Kita tinggal ketikan OBS Di URL-nya maka akan muncul yang pertama ini OBS Kita langsung saja klik di sini download Akan muncul di sini 3 pilihan sistem operasi Kita gunakan sesuai dengan komputer yang kita gunakan Sistem operasinya apa Di sini ada Microsoft, Windows, Apple, Mac OS Atau Linux, yang ketiga ada Linux Berhubung saya menggunakan Windows 10 Jadi kita gunakan Windows, klik di sini Kita download installer Kemudian mulai download Di sini juga disediakan versi 32 bit Apabila kawan-kawan versi Windows 10 atau Windows 7 Ada di versi 32 bitnya Jadi download yang ini Kalau yang ini dia menyesuaikan otomatis Dan start default 64 bit Kita tunggu sampai selesai ya 72 MB Cukup hemat Jika sudah langsung saja buka Hasil downloadannya ya Biasanya disesuaikan komputer masing-masing Adanya di mana Ketika dibuka Dia akan muncul user account control Kita pilih yes saja Dan akan muncul welcome screen Kita tinggal next, next Ya, cara menginstall seperti biasanya Dan ini cukup mudah sekali Berhubung ini gratis ya Versinya gratis Jadi tidak perlu memasukkan Crack ini, crack itu ya Nah, jika sudah selesai Kita bisa langsung membukanya Dengan di checklist Launch OBS Studio Kemudian finish Ini di close saja dulu ya Di sini akan disuguhkan Auto configuration Di sini ada 3 pilihan Mengoptimiskan untuk streaming Dan recording yang keduanya Atau optimiskan recording Tapi tidak dengan streaming Dan pilihan yang ketiga Ini jika kita menggunakan Untuk virtual camera Artinya Kamera webcam kita Dari OBS Studio Jika mau diintegrasikan Dengan media yang lainnya Oke, kita disini Karena nantinya Saya akan gunakan Untuk recording Optimis just for recording Next Di sini ada Default canvasnya itu Sesuai dengan layar Monitor kita 13.66 X 7.68 FPS-nya itu 60 or 30 ya Kemudian Kita terapkan settingannya Oke Di maximis Nah inilah tampilan Di OBS Versi 26.1.0 Hampir sama dengan Versi yang sebelumnya 26.0 Di sini ada filter Dia dimunculkan di luar Sebelumnya ada di sini Di setting Ketika ada search-nya Kemudian ada properties Kemudian untuk Tata letak menu Control Start streaming Kemudian Async transition Audio mixer Shorts Dan Shin Masih sama dengan Yang versi sebelumnya juga File-nya juga Kita masuk ke setting Tidak jauh berbeda ya Secara keseluruhannya Hampir sama dengan versi yang sebelumnya Oke demikian Cara menginstall OBS Di next video Yang selanjutnya Akan tampil bagaimana Cara merekam layar Menggunakan OBS Studio Versi terbaru ini Selamat mencoba Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba